Intro Ya jadi Pertama kita selama ini sudah mengkaji bagaimana melakukan evaluasi atau penilaian aspek kognitif Nah materi kita hari ini itu mengkaji penilaian pada aspek afektif Bagaimana taksonomi belum kita mengenal ada taksonomi kognitif, ada taksonomi afektif, ada taksonomi psikomotorik Jadi saya belajar peserta ini itu ternyata dikompokkan menjadi tiga itu kan kognitif Yang bisa diidentikan dengan kedatangan intelektual Terus afektif yang diidentikan dengan sikap, perasaan, emosi, akhlak, kolbun, aspek-aspek hati Jadi sekarang kita belajar bagaimana menilai hati Menilai hati, bukan hati yang, bukan hati kamu, bukan Hati hati-hatinya juga adalah afeksi, penilaian afeksi, penilaian sikap, penilaian, apalagi ya, sikap, moral, apa Nah nanti kita akan jelaskan atribut-atribut afeksi itu apa saja Saya sudah membuat penelitian tentang afeksi itu bahkan mengajarkan buku Kamu sudah pernah lihat buku ini, belum? Kalau belum pernah lihat buku ini, segera cari di Shopee gitu, pesen Nah ini buku saya, ini terbisa 2019, khusus memberikan tentang penelitikan afeksi Jadi kita itu mestinya harus menyebabnya menelitik tentang aspek-aspek afeksi dari peserta hidup Jadi kalau karakter itu mau dikembangkan secara baik, ya harus mulai melihat aspek-aspek afeksi Ini buku ditutupkan oleh penerbit media akademi di Jakarta Jadi kita sebetulnya sudah sering prihatin ya, berhadap berbagai problem yang terjadi dalam hidupan kita sehari-hari Dan ini semua ujung-ujungnya adalah karena karakter kekebagian atau akwas dari peserta hidup Dan kita kemudian juga perlu tahu bahwa untuk masa depan, seseorang itu perlu memperhatikan soft skill-soft skill seperti ini Nah soft skill seperti integrity ya, integrity itu apa ya? Punya minta berita, punya kejujuran, terus positif attitude interpersonal, pernah saya jelaskan ya, kekegasan interpersonal itu Jadi kita itu sering menyebut ada kekegasan subjektual, ada kekegasan emosional, ada kekegasan intelektual Nah kalau Gartner, Gartner itu nama lokatnya Howard Gartner, ahli berdika dari Harvard University Dia melakukan penelitian, bahwa artinya setiap orang tersebutnya memiliki 8 macam kekegasan Tipati memang ada yang memang menunjukkan Terus, 8 kekegasan ini apa saja? Ada kekegasan logik matematik Kalau kamu suka dengan ilmu matematika dan nilainya bagus di situ, itu berarti kamu punya kekegasan logik matematik Ada yang kedua itu kekegasan linguistik, mudah gitu kalau menguasai bahasa Tapi ada kita itu, yang belajar bahasa itu susahnya mentah pun Kurvenya nggak ngangkat-ngangkat, bahasa Arabnya nggak ngangkat-ngangkat Tapi ada itu, orang Iblis ya, kayaknya belajarnya biasa saja Tapi mudah menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu Ada yang bisa menguasai 5 bahasa Nah kita itu sebenarnya punya kekegasan di bidang bahasa tetapi tidak sehebat orang yang tadi itu Yang menonjol tadi dari si bahasa, nah berarti Kalau kekegasan bahasa kita nggak setinggi itu ya kita memang nggak konfok ke situ Nah, logic matematik, linguistik, terus yang ketiga ada kekegasan musikal Kekegasan bermain musik atau ya bermusik tidak hanya bermain alatin Ada orang yang sangat bagus, bisa membuat senang dan nadai yang indah Dan not, nggak bisa mengatur not bahwa itu sebeningan rupa sehingga menghasilkan nada-nada yang indah Dan akhirnya mereka bisa sebeda itu gitu Ada orang yang punya kekegasan genius gitu Terus ada kesedarsan interpersonal Bagaimana itu? Kesedarsan interpersonal itu kemampuan untuk berinteraksi dengan baik Bisa membaca keadaan bajen lawan bindaannya Bisa memahami bagaimana cara bersikap dengan baik dihadapan orang lain Jadi dia ini terkenal sebagai orang yang muda Mudah dikawal, mudah berkawal Dan mudah diterima gitu Kayaknya dia itu kayak ya muda atrap gitu Orang-orang ini sebetulnya punya kekegasan interpersonal Dan banyak orang sukses itu karena ini Dia itu sebetulnya ya pintar-pintar amat misalnya Nggak satu kontos amat kok ilahnya itu Tapi karena dia itu Mudah berkawal dengan orang-orang yang misalnya duduk di posisi strategi Mudah berkawal dengan ketua partai Kayaknya pejabat-pejabat itu kalau lihat anak ini gitu ya Kayaknya kok enak gitu Kayaknya pengen dekat aja sama dia itu Akhirnya kan dia di minta bantuan, 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 bantuan Nah akhirnya dia nanti Walaupun dia agak pindah Akhirnya dijalankan jadi misalnya Bantuan-bantuan, misalnya begitu ya Nah itu kenapa? Karena dia punya kekegasan interpersonal Baru berlomong 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 Tapi ya beda juga Tidak selalu begitu Kadang ada yang berlomong itu tapi Malah justru nilai kita berbagi Berlomong tapi tetep dalam posisi dia tetep biargai Dia diberi respect gitu ya Lalu begitu Dan itu nama lainnya kecerdasan emosional Sebutan yang diberikan oleh Daniel Goleman Kecerdasan emosional Jadi ketika kita punya kecerdasan emosional Itu kita tahu saatnya Menghadap orang-orang yang sedang marah Sedang berlian hati Kalau saya kok Ngomongnya terus-terusan Terus ngomongnya kesana-kemari Justru dia gak sampai dengan saya Nah Dia bisa baca emosional Kamu bisa gak baca emosional Oh ini sudah Susah Oh ini sudah Makan hati Oh ini sudah semburu Bisa gak baca Baca sesuatu Kalau kamu bisa baca itu Berarti kamu punya kecerdasan emosional Nah itu juga penting Sehingga kamu bisa 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 memposisikan diri kamu secara tepat Di hadapan orang itu Dan akhirnya orang yang merasa Bahwasanya si anak ini kok Selalu baik Selalu tepat di hadapan dia Itu kan akhirnya dia senang Dia ingin Kerjasama kah? Ingin dibantu dia kan? Akhirnya anak-anak yang biasa-biasa saja Kecerdasannya itu Biasa-biasa Nah dia kok bisa segera Lucid ya karena Nah itu boleh jadi karena Kecerdasan emosionalnya Atau dalam bahasa Kecerdasan interpersonal Ya Saya tadi udah yukurkan Berapa kecerdasan Yang kecerdasan tadi itu Logic Matematik Linguistic Musical Ya interpersonal atau Emosional ya Ini yang keempat berarti Terus yang kelima adalah Intrapersonal Menurut Gapter itu Kita punya kecerdasan Intrapersonal Intra bukan inter ya Tadi inter Terus sekarang intra Intra itu Untuk membaca diri Kalau tadi kan membaca orang lain Bisa mengelak diri Bisa mengerti keadaan dirinya Oh saya sedang Sudah 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 Menantang diri secara baik Dan kecerdasannya juga Bagian dari kecerdasan spiritual Jadi Jadi Kita punya Spiritualitas itu Sama dengan kecerdasan Intrapersonal Itu ya Oke Berikutnya Sudah lima ya Ada kecerdasan Namanya Spasial Kecerdasan spasial itu Kecerdasan membaca uang Kalau kamu sering Jalan kemana begitu Terus kok Mudah Bingung Mudah Jadi Berikutnya Ini Berikutnya Nah Uman Sama Apakah Arah Itu Agara Tinggal Oh Halo Terus Untuk Orang Bagaimana U��려 On An Ang Jadi kalau kamu menata ruang, ketika kamu menata ruangan ini kok bisa kamu menata Tidak kulit banyak orang kok jadi artistik ya, jadi seminya tinggi ya Nah itu berarti kamu punya keterdasan spasial Tapi kamu sudah berusaha nanta sebaik mungkin kok rasanya tuh gak nyemi jalan kan Itu berarti keterdasan spasialnya rindah Oke itu berarti keterangan tadi? 6 Nah yang ke tujuh Berarti saya nanti hanya bisa menyebutkan yang ke tujuh aja yang ke delapan cari mudah Yang ke tujuh itu adalah kecerdasan body lead inesthetic Kemampuan menggerakkan tubuhnya secara baik Sehingga gerak tubuhnya itu mampu dilakukannya sesuai dengan keinginan yang salahnya Keinginannya atau yang diharapkan Dan itu dimiliki oleh orang-orang yang hebat di olahraga Jadi orang akhirnya sukses di bidang olahraga itu Karena punya kecerdasan body lead inesthetic Mampu mengolah gerakan tangannya sebuah ke depan Sehingga dia bisa mengolah doi pelawannya Sehingga main bola basket gitu ya Sehingga dia mampu memasukkan bola di keranjang secara tepat Nah itu karena dia mampu menggerakkan kotor tubuhnya itu dengan baik Dengan sempurna dan tidak banyak orang yang punya seperti itu Karena itu di basket Itu ada orang-orang yang termasuk Yang masuk yang sukses itu diantaranya Kalau dulu pernah di Amerika itu terkenal namanya Kalim Abu Jawa Tau ya? Gak tau Nanti di cek dulu Atau namanya Michael Jordan Michael Jordan gak tau Terus siapa lagi Oke saya contohkan di bola aja Kalau di bola kamu tau Cristiano Ronaldo Neonal Messi Coba bayangkan sama-sama sepak bola Tapi kenapa? Tendangan yang dilakukan oleh Messi dengan yang lain kok berbeda? Kenapa Messi bisa menggocokkan banyak sebuah mata yang lain gak? Nah itu karena dia mampu menggerakkan otot kakinya sedemikian rupa Sesuai dengan ketiminannya Sehingga mampu menggerakkan bola itu sebaik mungkin Nah itu berarti dia punya kecerdasan borbile kinesterti Nah semua orang punya kecerdasan belakang itu tapi ada yang paling menonjol diantara selapa nah kamu itu yang menonjol, yang mana? gak ada yang menonjol olahraga ya hobi ngitung matematika ya hobi gitu ya ngatur kamar ya hobi gitu ya kayaknya hobi semua ini nah itu 8 macam kecerdasan tapi yang saya sebutkan baru itu juga nah itu semua mestinya harus dipahami oleh setiap pesawat di kita dan guru atau sekolah mestinya bisa melejitkan potensi yang dimiliki oleh pesawat ini karena itu kamu boleh bertanya bapak kenapa hanya IPA? IPA itu tenderung semangat logic, matematik ya terus kalau bahasa tenderungnya kecerdasan kita bisa dipahami terus berpikir kalau imposisinya kemana? masa interpersonal? kalau agama berarti intrapersonal ya terpikirnya tapi tidak selalu itu yang terutama nah akhirnya sekarang juga ada sekolah olahraga di mana ya kamu tahu ya sekolah olahraga ada di ragunan kamu ngerti ragunan gak? pernah ke ragunan apa sih ragunan? ragunan itu biasanya orang utama di bulan dunia itu tidak ada dengan kebunan 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 dan akhirat salah satu yang harus kita upayakan adalah peningkatan peningkatan aspek afeksi aspek sikap aspek attitude ya terus komunikasinya integritasnya asikon value-nya tim looknya dan lain sebagainya oke dan itu ada ada istilah afeksi untuk pembelajaran nah seringkali aspek afeksi itu gak terlalu penting bagi sekolah karena gak ada perlombaannya kalau di kalau gimana itu kalau olimpiasi itu kan gak ada olimpiasi di bidang afeksi gitu ya kan gak ada kan olimpiasi itu seringkali di bidang kognitif sehingga kita bisa sepulkan sekolah itu gak gak punya perhatian berada aspek afeksi peningkatan aspek afeksi tersebut itu gak ada yang penting gitu loh nah sebentar orang tua menganggap kalau masalah-masalah hati sikap karakter ini kalau gimana itu dianggap domenya kuat kuat kuatnya kuat kuatnya ini atribut ini penting jadi salah satu salah satu salah satu salah satu salah satu judul kami itu konsep yang bisa kamu pilih antara dua itu X atau Y itu bercakap mengambil salah satunya dari sini kuliah city peserta di bidang itu kira-kira punya-punya city yang tinggi tidak terhadap materi yang sama Islam ada rasa penasaran yang tinggi tidak nah biasanya oke jadi kalau dari pakar Martin and Green itu afeksi itu meliputi value sampai personality itu value itu belief itu kepercayaan terus itu sikap interest kesenangan motivation motivasi terus kemudian konsep konsep diri kalau santri ini beda kan konsepnya kalau santri dari sisi cara berpakaian berbeda makanya kemarin kalau nonton sepak bola sudah beda pakaiannya dengan pakaian yang lain nah itu berarti santri itu punya konsep diri self konsep seorang muslim pasti konsep dirinya berbeda itu kentara sekali untuk perempuan perempuan itu kalau muslim konsep dirinya jelas misalnya cara kepakaiannya nah yang mau muslim kan berbeda itu konsep dirinya sehingga ketika kepakaian ya mungkin tidak nah itu itu karena apa karena punya konsep diri dia sebagai seorang diri dari diri kini-kini kamu mulai menulai ini konsep diri diri dan ini apa 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 feeling curiosity independensi atau kemanderian 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 oke berikutnya moral itu moral self-esteem Ego-development, need, achievement, creativity, mental health, personal growth. Oke lanjut, disini ada self-efficacy, kalau yang di atasnya yang sama ya, yang di atasnya itu boleh pergusen itu, afeksi itu meliputi ini, nah itu sama, yang dibawah ini yang berbeda. Lanjut, ini kalau berdasarkan taksoni belum, berarti ini juga terjelaskan. Nah ini tingkatannya, kalau kognitif, guys, kognitif itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu menerima, receiving atau attending, yang kedua menadapi, responding, yang ketiga menilai, yaitu valuing, yang keempat, menorganisasi atau organisasi, nah yang kelima itu karakterisasi, karakterisasi by value complex. Nah ini tingkatannya, jadi kalau ingin meningkatkan aspek afeksi dari peserta diri, tingkatkan dari 21 ke 25. Kalau dari kognitif, tingkatan 1 sampai tingkat 6. Untuk pendalamannya, nanti kita akan mendalami lebih lanjut. Terus berikutnya, nah ini tadi ada sikap, minat, nilai, moral, maksud diri, empati juga. Terus, efeksi diri. Terus, efeksi diri. Oke, nanti kita akan pelajari lebih jauh pada kesempatan yang lain, dan untuk itu kita tutup mata ini. Tolong dibantu. Terus, ya percaya nggak kelihatan besar di sana. Oke, silahkan yang bertanya. Dita dulu ya, silahkan Dita. Mungkin salah satu kegagaran kita sebagai seorang evaluator yaitu mungkin lebih mengutamakan pencapaian terjet sebuah kurikulum dan sedikit mengesampingkan kemampuan daya tangkap seorang peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang tenaga pendidik agar mampu mencapai terjet kurikulum dan juga mampu membuat seorang peserta didik itu menguasai materi yang telah kita berikan. Mungkin itu saja. Oke, lanjut ke Puput. Silahkan, Puput. Jika seorang guru ketika melakukan evaluasi, itu gagal melakukan evaluasinya dan peserta didiknya itu tetap setak di situ saja. Oke, dua pertanyaan dulu ya. Oke, jadi pertanyaan pertama tadi, kalau kita sebagai seorang evaluator, itu apakah tidak diranggap gagal jika kemudian hanya yang fokus kepada target pencapaian atau ketuntasan kurikulum, sementara kemampuan peserta didik belum mencapai level yang seharusnya. Ya, sebetulnya memang di realitas kita, kadar guru-guru kita itu fokus kepada ketuntasan atau penyelesaian materi saja. Kalau berdasarkan kalender pendidikan, baru kan juga materinya sudah habis 80%. Lukok baru 50%. Terus, guru itu fokus pokoknya pengajaran-pengajaran itu harus kemudian bisa menyelesaikan materi-materi itu. Nah, itu yang memang sering menjadi kritikan dulu, tetapi tidak sekarang. Dulu itu sering fokus kepada pengajaran materi-materinya, tidak fokus kepada capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh peserta. Jadi, sekarang ini harusnya ketika peserta didik itu, ketika guru itu telah mencapai materi yang diajarkan, atau telah selesai mengajarkan materi-materi itu harusnya selaras dengan capaian pembelajaran yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu yang seharusnya terjadi ya. Tetapi, apakah memang itu bisa diwujudkan? Ini nanti yang harus menjadi kajian kita kembali. Jadi, kadang-kadang materi turunan, tapi kompetensi belum turunan. Itu yang kadang-kadang ada. Materinya sudah habis, tapi peserta didiknya belum dicapai kompetensi-kompetensi itu. Karena itu, guru yang sekaligus sebagai evaluator, itu kan datang melakukan penilaian formatif namanya. Nanti kita lihat ya. Penilaian formatif itu penilaian secara bertahap. Jadi, ketika sudah tiga pertemuan dilakukan penilaian. Ketika sudah selesai tiga pertemuan dilakukan penilaian. Dengan maksud apa? Dengan maksud sejak dari awal, mungkin sejak tiga pertemuan, enam pertemuan, guru sudah bisa mengetahui keberhasilan belajar peserta didiknya di tiap KT-nya, di tiap tahapannya. Nah, itu namanya penilaian formatif. Penilaian formatif itu nanti akan dikembangkan. Dalam pelajar yang lain itu penilaian harian atau apa ya, nilai harian dari peserta didiknya itu. Jadi, tidak kemudian harus setiap hari setiap pengajaran itu ada usia tidak harus. Boleh jadi satu KT itu butuh dua pecah pertemuan. Di akhir pecah pertemuan ketiga itu dilakukan usia. Dengan maksud apa? Dengan maksud mengetahui kemampuan peserta didiknya itu sudah mencapai kompetensi atau belum. Kalau belum dia bisa dilakukan treatment. Treatment apa? Bisa remedi. Remedinya gimana? Bisa diberikan menurut dasar. Nah, kalau kemudian peserta didiknya itu hanya satu yang kemampuannya itu rendah. Atau akan tinggal dari yang lain. Kan tidak boleh kita merugikan yang lain. Yang lain harus tuntas. Terus satu ini kok enggak melugikan? Nah, berarti perlu treatment khusus untuk anak ini saja. Anak ini nanti diberi penugasan khusus. Kamu nanti ini ya, coba tonton video ini. Supaya kamu nanti bisa lebih memerti tentang ini. Nanti diberikan kemampuan hasil. Sehingga kita bisa pastikan anak ini belajar di luar kegiatan belajar terutama. Yang tidak mengganggu yang lain. Sayangkan ya, kalau remedi itu dilakukan di kelas. Ya, anak satu ini yang diberi perlakuan, diberi treatment. Tidak ada anak yang tertinggal di belakang. Tidak ada anak yang ketinggalan. Tidak ada anak yang tertinggal di belakang. Jadi, semuanya terkampun mencapai kompetensi yang minimal. Begitu ya. Jadi, sebagai seorang guru atau sebagai seorang bisik. Memang enggak boleh fokus kepada pengajarannya sendiri. Ini, pokoknya tugasnya selesai. Tugas saya kan mengajar 10 bab. Ternyata, kemudian dia mengajar 10 bab itu. Tapi ternyata, murid-muridnya itu tidak mencapai kompetensi di 10 bab itu. Tidak peduli. Itu yang tidak boleh. Tidak peduli. Nah, cuma yang seperti itu bagaimana? Sekolah menjamin bahwa mereka tidak mencapai kompetensi. Tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau soal dibuat sendiri oleh guru. Bahkan kadang-kadang soal itu levelnya level rendah. Karena itu, sekolah biasanya diwakili oleh wakil perikulum ya. Itu melakukan evaluasi. Melakukan monitoring. Mereview soal-soal yang digunakan untuk TPS atau PAS. Kalau tidak terview, guru bisa saja membuat soal itu ya sekenanya sendiri, seenanya sendiri. Apalagi kalau sekolah penggunaan. Sekolah penggunaan itu harusnya level yang dikuasai oleh peserta bikinnya itu jauh lebih tinggi dari sekolah-sekolah lain yang tidak meng-clank sebagai sekolah penggunaan. Nah, kamu berarti sudah siapkan di wakil perikulum ini. Wakil perikulum? Eh, setiap awal semester sudah selanjutnya. Sudah sesuai standart atau belum? Sudah sesuai ketentuan belum? Soal-soalnya sudah siap belum? Oh ya, soal UTS, soalnya sudah disiapkan. Di-review. Cocok nggak? Soal UTS dengan tuntutan IKT-nya tadi. Kompetensi-kompetensi tadi. Indikator tadi itu sudah dibuatkan pertanyaan atau belum? Jangan-jangan pertanyaannya itu nggak cocok dengan indikatornya itu. Itu nanti menjadi masalah. Nah, yang berikutnya. Tadi pertanyaan dari Fokus. Tadi Fokus apa kamu tadi tanya apa? Pertanyaan, maksudkan seorang guru ketika melakukan evaluasi itu takal. Terus semuanya tetap stuck di situ? Ya, jadi kalau keadaannya seperti itu memang kita bisa paham. Kalau sekretar didik masih stuck di situ, itu dari mana? Dari mana seorang guru tahu kalau muridnya itu masih berada pada level yang sama sebelum dia mengikuti pembelajaran? Ya, dari evaluasi. Jadi itu manfaat evaluasi ya. Kamu melakukan evaluasi. Evaluasinya boleh secara sederhana. Dengan cara gimana? Cara sederhana untuk evaluasi setiap. Memberikan pertanyaan secara langsung. Seperti sekarang ini misalnya. Kita jelaskan apa itu PAK atau PAP. Terus diambil sampel aja. Tiga sampel. Kamu kan sudah bisa menitakan. Anak-anak ini di kelas ini. Anak-anak di kelas ini. Bisa dipetakan menjadi tiga kelompok. Kelompok yang tetap berbeda. Berhasil kemampuan. Sedat. Terus tinggi. Tapi gak perlu kemudian dikasih kecacit. Ini dikelompokan ya. Di kelompok rendah. Nah, itu nanti. Menyebabkan anaknya kegelor. Tapi, campur aja. Tapi kamu sudah tahu. Oh ini kelompok yang tinggi. Itu rahasia berbeda. Itu ada rahasia berbeda. Nah, coba. Dari perwakilan yang tinggi. Dari perwakilan yang sedar. Dari perwakilan yang sedar. Dari perwakilan yang sedar. Dari perwakilan yang sedar. Diberi tugas menjawab pertanyaan. Berarti. Kalau titikkan keganti kelompok itu ternyata udah bisa. Kalau kita kenungkan, kok semua udah punya kemampuan yang diharuskan. Yang tetapkan. Tapi kalau ada yang tertinggal, ada yang gak ditabat. Nah, itu berarti kita belum berhasil. sebagai pendidik gagal kalau demikian berarti harus ada berarti dari evaluasi yang nanti kita laksanakan itu berarti kita bisa gunakan untuk memperbaiki kalau masih ada waktu kamu bisa memberikan pelajaran tambahan atau memberikan penjelasan secara lebih keman jika ternyata dengan cara memberi penjelasan itu masih belum mampu untuk membuat peta hidup itu memiliki kemampuan padahal yang ditetapkan maka guru harus interspeksi diri berjalan-jalan anak ini memang tipenya itu tipe visual bukan auditif kalau tipenya visual kok diberi penjelasan kalau pendengaran itu biasanya nggak muden nggak nyanyi kalau tipe visual harusnya anak ini sih pertontonkan itu ditunjukkan video yang menggantarkan materi itu sehingga anak ini anak-anak yang kategori itu pembelajarannya itu visual itu lebih mudah menangkap materi pembelajarannya nah jadi seorang guru memang jangan sampai gagal karena itu melakukan evaluasi jangan hanya di akhir tapi bisa evaluasi evaluasi harian atau formatif tapi bukan berarti setiap hari evaluasi muridnya konkur bahwa setiap hari evaluasi pernah nggak misalnya kami itu merasa kebanyakan dapat soal gitu oh nggak ya nggak pernah ya nah itu karena apa? karena gurunya sering buat soal atau gurunya sering buat tugas gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih